Halo Cuy, selamat datang di channel AntiMeta. Di video kali ini gue akan share 10 rekomendasi anime dengan karakter utama yang overpower di tahun 2022. Sebelum lanjut ke listnya buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Langsung saja masuk ke videonya. Aning yang bergenre action adventure fantasy ini bercerita tentang Alwen seorang petani yang hebat dalam menanam buah dan sayur. Alwen sangat mencintai pekerjaannya dan tidak ingin mengubah kehidupannya sebagai petani. Alwen merupakan seorang petani yang sangat kuat yang telah menyempurnakan keterampilan bertaninya dan akhirnya mencapai level maksimal. Begitu dia mencapai puncak keterampilan bertani, entah mengapa hidupnya mulai mengambil arah yang drastis. Dikarenakan keterampilannya yang sudah mencapai batas maksimal, dia bisa mengalahkan naga dan iblis dalam satu kali serangan. Meskipun Alwen memiliki kekuatan yang besar, ia hanya tertarik menjadi seorang petani dan menolak tawaran raja untuk bekerja di istana. Pertemuan Alwen dengan seorang putri bernama Val menjadi awal dari cerita perjalanan baru. Alwen dihadapkan dengan kehidupan baru untuk menjadi seorang petani di dekat ibu kota. Tensei Kenjano Isekai Life Tensei Kenjano Isekai Life merupakan anime yang bergenre action adventure fantasy yang menceritakan tentang Yuji Sano, seorang karyawan di perusahaan yang membuatnya terus bekerja sepanjang waktu. Pada suatu hari, Yuji Sano serang bekerja di perusahaannya, tiba-tiba saat menyelesaikan pekerjaannya, komputernya mengalami gangguan dan membawa Yuji ke dunia lain. Yuji Sano yang memasuki dunia lain seperti terlahir kembali dan merasakan perubahan pada dirinya, yang memiliki kemampuan luar biasa. Yuji Sano di dunia lain atau Isekai tersebut berprofesi sebagai monster tamer, yang tentunya berbeda dengan kehidupan aslinya seorang karyawan perusahaan. Setelah memasuki dunia lain, Yuji Sano diketahui memiliki kekuatan overpower yang masih menjadi misteri. Ia menjalani kehidupan barunya sebagai monster tamer dengan ditemani para monster slime dan serigala putih yang selaras dengan karakter penyendiri Yuji Sano. Dalam petualangannya, para monster slime tersebut membantu Yuji Sano menemukan kemampuan tak biasa dengan membaca beberapa buku sihir. Yuji Sano sebagai monster tamer dengan bantuan slime mendapatkan kekuatan magis baru dari buku sihir serta profesi kedua, yaitu Sage. Sebagai monster tamer, Yuji Sano menjalani hari-harinya dengan berpetualang. Yusa Yamemas Yusa Yamemas merupakan anime bergenre action adventure komedi fantasi, yang menceritakan kisah seorang pahlawan terkuat yang telah berhasil menyelamatkan dunia dari invasi pasukan Raja Iblis yang bernama Leo Demon Hart. Akan tetapi bukannya disambut sebagai seorang pahlawan, Leo malah ditakuti dan dijauhi oleh orang-orang dikarenakan kekuatannya yang terlalu kuat, dan membuat keberadaannya menjadi tidak dibutuhkan lagi di dunia yang sudah damai tersebut. Karena merasa bahwa keahliannya lebih dihargai di tempat lain yang lebih membutuhkan kehadirannya, kemudian Leo memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Raja Iblis yang pernah dilawan sebelumnya. Lalu pada saat Leo pergi ke istana Raja Iblis, Echitna Sang Raja Iblis langsung mengusir Leo. Namun Leo tidak menyerah begitu saja, Leo dengan dibantu dengan keempat General Echitna berhasil masuk ke pasukan Raja Iblis dengan menggunakan identitas samaran. Sementara di dalam pasukan Raja Iblis, Leo menemukan bahwa mereka sebenarnya memiliki banyak sekali permasalahan, seperti pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Kemudian Leo memutuskan untuk menggunakan seluruh kemampuan dan keahliannya untuk memperbaiki permasalahan yang dimiliki oleh pasukan Iblis yang sekarang ini berada dalam ambang kehancuran. Bergenre action komedi fantasi, anime ini menceritakan tentang seorang Beast Tamer yang dikeluarkan dari parti pahlawan karena dianggap beban oleh semua anggota parti pahlawan tersebut. Rain merupakan seorang Beast Tamer yang mempunyai kemampuan yang tidak masuk akal, Tidak seperti seorang Beast Tamer pada umumnya yang hanya dapat mengendalikan satu binatang, Rain memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, di mana dia dapat mengendalikan lebih dari satu binatang, yang di mana sangat mustahil bagi Beast Tamer pada umumnya untuk dilakukan. Rain memutuskan untuk menjadi seorang petualang dan mengikuti ujian masuk dengan mengalahkan 10 goblin. Dalam proses ujian tersebut, dia bertemu dengan sesuatu gadis muda ras kucing yang sedang diserang oleh monster. Rain dengan cepat menolong salah satu ras terkot tersebut. Sejak saat itu, perjalanan Rain dimulai. Dia bertemu dengan teman-teman yang sangat baik dan bisa mendukungnya dalam kondisi apapun. Sebagai seorang Beast Tamer, Rain nantinya akan menjenakkan beberapa ras terkuat dan menjadikannya sebagai teman. Kehidupannya mulai berubah, tekat yang kuat terus ada dan dia berusaha untuk mengalahkan Raja Iblis. Anime ini bergenre action fantasy mengisahkan tentang seorang gamer yang bermain game hingga tertidur. Saat tertidur, ia tidak merasakan hal aneh. Ketika terbangun, ternyata dirinya sudah berada dalam dunia game. Dengan kostum yang mengerikan mirip seperti karakternya dari game yang dimainkan, penampilannya menyerupai kerangka atau skeleton dengan baju besi dan senjata yang kuat. Penampilannya yang tidak seperti manusia pada umumnya membuat dia kerepotan. Hal ini membuatnya harus menemukan sebuah tempat untuk menyandiri agar kehidupannya yang baru di dunia ECK tersebut bisa menjadi tenang. Namun semua yang dicita-citakan untuk hidup tenang harus pupus saat dirinya justru berpapasan dengan seorang pejuang elf. Pejuang elf tersebut memiliki penampilan yang sangat cantik. Namun elf tersebut kemudian membawa dirinya ke dalam sebuah perjalanan. Perjalanan dirinya dengan pejuang elf tersebut ternyata penuh dengan konflik dan petualangan. Otome Game Sekai Wa Mob Niki Bisi Sekai Desh Bergenre Fantasi, anime ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Leon yang terjebak dalam dunia game kencan. Leon yang merupakan seorang pekerja kantoran terjebak dalam game kencan setelah ia terjatuh dari tangga rumahnya. Pada awalnya dia berusaha untuk menyelesaikan game kencan milik adiknya namun game tersebut sangat menyingsa dirinya karena terlalu memanjakan wanita. Setelah kesal dengan semua itu, ia pergi keluar rumah dan terjatuh dari tangga rumahnya. Ketika tersadar dia berada dalam dunia baru yang ternyata adalah dunia game yang dimainkannya tersebut. Dalam dunia game kencan, wanita adalah makhluk yang berkuasa dan hanya pria ganteng yang dapat duduk di meja. Merasa kesal dengan sistem dunia tersebut, Leon berencana untuk mengubah sistem dunia game kencan menjadi sesuai dengan keinginannya. Leon memiliki senjata yang paling ampuh yaitu dia mengingat semua hal dari kehidupan sebelumnya termasuk semua alur permainan dari game kencan tersebut. Leon berusaha untuk mengubah dunia baru ini agar sesuai dengan keinginan utamanya seperti menjalani kehidupan yang tenang dan mudah di desa. Dengan pengetahuannya yang cukup luas mengenai game kencan tersebut, Leon mulai bergerak sesuai alur cerita yang diinginkannya. Semua itu sudah terlihat sejak awal episode dan dia mulai menunjukkan sikap yang menentang sistem dunia baru tersebut. Tensei Sitara Kendesta Tensei Sitara Kendesta merupakan anim bergenre action fantasi bercerita tentang sang protagonis yang bereinkarnasi sebagai pedang yang memiliki kesadaran dan kekuatan yang sangat kuat. Lalu sang protagonis menjelajahi hutan yang penuh dengan binatang buas dan memburu semua binatang buas yang ditemuinya. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang gadis yang terluka dengan panik melarikan diri. Protagonis pun langsung menyelamatkan gadis tersebut dan setelah itu gadis tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Fran. Sang protagonis kemudian diambil oleh Fran. Dengan bantuan dan bimbingan senjata barunya, dia mampu menjatuhkan para penculiknya dan mengamankan kebebasannya. Bersama-sama dengan duo master murid yang tidak konvensional ini memulai perjalanan epic untuk membebaskan mereka yang membutuhkan dan menuntut keadilan atas kekejaman hati. Kageno Jitsuryokusa Ni Narita Kute Bergenre action komedi fantasi, anime ini bercerita tentang karakter bernama Sid Kageno yang mendapatkan kesempatan untuk terlahir kembali ke dunia sihir setelah sebelumnya gagal mencapai tujuan hidupnya di dunia modern Jepang. Sejak kecil layaknya orang-orang pada umumnya, Sid bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Hanya saja dia tidak ingin terlihat menonjol. Sid ini menjadi orang yang bergerak di balik bayangan. Di kehidupan barunya, Sid pun berpura-pura hidup sebagai orang biasa, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Sambil diam-diam membentuk organisasi Shadow Garden dan bertindak sebagai pemimpin, Shadow Garden ada untuk menjatuhkan sebuah sikti yang dikenal busuk. Blue Lock Blue Lock merupakan anime bergenre sport yang mengisahkan tentang tim nasional Jepang yang menempati posisi ke-16 pada gelaran Piala Dunia 2018. Lalu Federasi Sepak Bola Jepang mempekerjakan seorang yang kontroversial bernama Ego Jinpachi. Jinpachi memiliki sebuah program bernama Blue Lock, di mana akan ada 300 striker berusia 18 tahun yang ikut seleksi. Tujuannya agar tim nasional Jepang akan memiliki seorang striker tajam yang house goal. Apabila ada pemain yang gagal dalam seleksi Blue Lock, maka dia tidak akan pernah diizinkan untuk membela tim nasional Jepang selamanya. Salah satu pemain bola untuk tim SMA, Yoichi Isage memutuskan untuk mengikuti program paling kontroversial tersebut. Selain ingin membela tim nasional Jepang, Yoichi Isage juga ingin menjadi pemain sebab bola terbaik di dunia. Chen Shao Man Chen Shao Man merupakan anim bergenre action fantasi yang menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Denji. Denji sebenarnya ingin memiliki kehidupan damai dan menghabiskan sisa waktunya bersama wanita yang ia cintai. Namun impiannya hancur ketika ayahnya meninggal dan meninggalkan hutang yang besar. Demi menembus hutang tersebut, ia harus bekerja membunuh iblis. Denji mempunyai seorang teman yang biasa menemaninya berburu iblis, yaitu Pochita, seorang anjing iblis. Di saat menjalani misi untuk membunuh iblis, Denji dibunuh oleh suruhan Yakuza yang tidak lagi membutuhkan kehadiran Denji. Karena satu peristiwa magis dan misterius, tubuh Denji dan tubuh Pochita bergabung sehingga membuat Denji memiliki kekuatan yang amat besar. Kehidupan Denji pun mengalami perubahan. Dia dapat kembali hidup berkat penggabungan tubuhnya dengan Pochita. Ketika berburu iblis, tubuh Denji berubah. Di kepalanya dan tangannya muncul sebuah gergaji yang menjadi senjata andalannya. Nah, karena kekuatan dan kemampuan Denji dalam membunuh iblis, akhirnya dia diculuki sebagai Chainsaw Man. Perubahannya itu membuat Denji direkrut untuk masuk dalam pemburu iblis keamanan publik. Dia kemudian bekerja dengan Giat sebab dia tidak ingin mengecewakan Makima yang merekrutnya menjadi anggota pemburu tersebut. Oke lah cuy, itulah tadi list 10 rekomendasi anime dengan karakter utama Overpower di tahun 2020 ini. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada anime yang belum saya sebutkan di video ini, kalian bisa langsung komen di bawah cuy. Oke, mungkin videonya gue bakal akhiri sampai disini saja. Terima kasih buat kalian udah nonton sampai habis. Like video ini kalau kalian suka. Dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. sub indo by broth3rmax